Atau bisa diklaim diumlah yang berkondensi positif, itu tak akan bagaimana. Kalau yang diukuritaskan itu tadi sudah kita diraskan tentang kesehatan. Mereka dokter, perawat, dan sebagainya. Itu yang tahap pertama seperti itu, secara nasional, memang tidak kesehatan. Ya, kita berdua baru yang melayani usia, yang melayani publik itu, ya negara negeri yang melayani publik langsung, misalnya diperhubungan atau bercapil, ya. Yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Atau, orang lanjut usia itu berarti di atas 50-59. Jadi, yang meliputnya tadi, yang masyarakat rentan, lalu pelaku usaha, dan empat tahap. Ini yang ditambahkan dari Pak Osman atau Pak Pak Cereka lagi. Ya, ingin tolong, terkait dengan pertanyaan-tanya masalah distribusi, jadi tadi kami sampaikan bahwa vaksin yang nanti sudah tiba-tiba ditanyakan, Terutus, Wardain Darat, di Tanjung Sekor, sebaikan dari istusi dosa-dzin dosa bulanра. Untuk vaksin yang nanti akan tiba di Tanjung Sekor, akan ditentikasikan ke Kabupaten Popa. Memang, hari pertama itu ada 3 Kabupaten yang sudah bersedia untuk ngambil, secara langsung kecualiadasi. Jadi kami akan menerangkan lagi bagi untuk kompeten kota Nantra agar bisa mengambil vaksin tersebut di provinsi. Jadi mulanya sudah dengan sebelumnya, tadi ada semua yang musuh di vaksin secara tiga. Jadi kita telah dialokasikan untuk vaksinasi tahap pertama untuk tenaga kesehatan atau tenaga-tenaga lain yang bekerja di fasilitas kesehatan. Itu diinstruksikan seluruh Indonesia harus sudah segera dimulai vaksinasinya. Sekitar tanggal 14 Januari nanti launchingnya serempak se-Indonesia untuk memulai kegiatan vaksinasi tahap pertama itu ya. Untuk itu pemerintah pusat mengirimkan vaksin juga semua ke 34 provinsi termasuk Kalimantan Utara. Nah kita sekarang ini dalam tahap perjalanan ini vaksinnya dari Bio Farma Bandung mengirimkan ke Balikpapan. Nah cuman kemarin skenario nya ternyata untuk Altara itu dari Balikpapan di bawahnya lewat darat. Oke, jadi sampai di Balikpapan hari ini mungkin sebentar lagi ini udah nyampe di Balikpapan nanti dari Bio Farma digampingi oleh aparat keamanan akan membawa kapsin tersebut ke Kalimantan Utara. Nah jumlahnya ada 10.680 dosis. Nah jadi itu diperkirakan untuk mencukupi kebutuhan tenaga kesehatan dulu. Sekaltara. Sekaltara ya. Jadi tenaga kesehatan yang dimaksud di sini bukan hanya perawat dokter atau ini atau nakkes. Tetapi semua mereka yang terlibat dalam layanan kesehatan. Baik fasilitas pemerintah, swasta, klinik-klinik ataupun mungkin praktek-praktek. Dokter itu boleh diusulkan. Tetapi semuanya harus terdaftar dalam sistem informasi sumber daya manusia kesehatan SI, SDMK namanya. Semua mereka yang akan divaksinasi tenaga kesehatan ini harus di-entry dulu datanya di SI, SDMK tersebut. Kita kemarin dibatasi sampai hari ini sebenarnya. Sampai kemarin sebenarnya. Tetapi masih kalau mungkin aplikasinya masih terbuka masih ada kemungkinan untuk menambah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!